Pembangunan dermaga kumbe yang saat ini tengah berlangsung di protes warga, terutama mereka yang menggantungkan hidupnya dengan menyediakan jasa penyeberangan menggunakan perahu motor atau yang disebut belang. Pasalnya pembangunan dermaga yang diharapkan mencapai 125 meter, kini hanya dibangun dengan panjang 100 meter. Ketua Asosiasi Penyeberangan Belang menyatakan kekecewaannya, karena pembangunan jembatan atau dermaga hanya mencapai 100 meter, sehingga hal ini menambah pekerjaan baru bagi para pemilik jasa penyeberangan untuk bekerja ekstra dengan mengangkat atau memikul kendaraan dari perahu motor ke atas dermaga ketika air surut. Oke baik, saya kira Ketua Asosiasi Penyeberangan Belang-Belang Penyeberangan Kumbe Satu Bukit. Masalah jembatan ini kami sangat prihatin sekali, karena kemarin kita pada awalnya kita sudah ukur dengan ingas perhubungan, itu 125 meter. Awalnya 120 meter, karena mengingat sering kita kandas pada saat air surut pasang itu, melang itu tidak sampai di jembatan dan kemarinnya 120 meter, jadi saya pinta tambah 125 meter, itu sudah pas. Tapi ternyata kemarin yang sudah di ekstregusi ini cuma 100 meter, 100 meter saja. Saya sangat, ya mau bilang kecewa juga itu, semua dari penyeberangan. Berarti kita di penyeberangan khususnya Belang, untuk turun naiknya pengumpang atau motoran penumpang dan lain-lain itu, kita kembali lagi kayak dulu-dulu, kita pakai tanggal lagi. Karena otomatis 100 meter ini tidak bencukupi untuk kita pakai. Begitu demikian.